Oke teman-teman yang bingung cari bocap FX yang rekomendasi di harga 3 jutaan Nah teman-teman ini ada bocap FX barakoda X yang pastinya akurasinya dijamin oke dan juga buat big game pastinya juga oke ya teman-teman ini kalau pengen tahu tentang harganya ini paket full set hanya 3 jutaan udah free ongkir juga nah nanti disimak harganya dan juga disimak tes akurasinya ya teman-teman oke langsung saja kita simak videonya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selera salam satopi salam seder dari CVSodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVSodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVSodor oke teman-teman di video kali ini kita rekomendasikan buat teman-teman para pemula yang masih awam dengan unisona penangin bocap dan juga yang pastinya udah tahu tentang bocap ya teman-teman ini ada rekomendasi bocap yang harga 3 jutaan yaitu adalah unisona penangin bocap FX barakoda X ya teman-teman ini barangnya memang udah ya keluaran lama di CVSodor ya teman-teman tapi ini kita mau lihat lagi tes akurasinya terlebih dahulu nanti spek juga kita akan jelaskan lebih lagi ya teman-teman pokoknya ini lagi ada promo spesial yang sangat menarik sekali ya teman-teman mantep banget pokoknya oke kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam satopi salam seder dari CVSodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVSodor oke teman-teman di video kali ini kita mau tes akurasinya kembali yaitu adalah unisona penangin FX barakoda X mantep sekali nah ini teman-teman ya lagi ada promo gratis songkir kita buatkan tes akurasinya kembali ya teman-teman biar teman-teman pada lihat tes akurasi dari FX barakoda X itu bagaimana oke langsung saja kita simak dulu video tes akurasinya untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules beratnya yang 13,6 grain untuk jarak pengetesannya ini kurang lebih ada di 25 meter ya teman-teman ini langsung saja kita simak video tes akurasinya berikut ini oke dari ruang yang kosong itu kosong ya teman-teman fokus di pas seretiknya oke mantep sekali titiknya udah kelihatan apa apakah masih belum satu lubang disitu mantep banget belum satu lubang satu kali dua kali mantep belum satu lubang ya teman-teman tiga kali belum satu lubang tambahin lagi empat kali belum satu lubang kita tambahin lagi lima kali belum satu lubang kita tambahin lagi oke 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 masam peluru juga harus hati-hati ya teman-teman jangan sampai kebalik Enam kali belum satu lupa Kita tambahin satu kali lagi Oke Oke Mantap sekali Kita nyatakan lulus tes Akurasinya Oke teman-teman ini dia Unit yang citiknya jadi kecil banget Itu ya teman-teman mantap banget Kita nyatakan lulus tes akurasinya Ini dia unit Mantap banget Ini dia FX Baracuda X Dengan tabung 500 cc Kapasitas samaninya dari 2700-2800 cc Nah ini Yang pakai popor klasik ada juga yang pakai popor tombol Pokoknya ada beberapa varian Macam warna dan juga Popornya mantap banget ya teman-teman Ini tadi tes akurasinya sampai sana tadi Oke Nanti kita bahas tentang spek-speknya Biar teman-teman pada lihat Spek dari FX Baracuda X berikut ini Oke Sekian terima kasih Oke teman-teman tadi tes akurasinya Mantap sekali Joss banget ya teman-teman Tadi 7 kali pelung 1 lubang Mantap sekali ya teman-teman Ini Baracuda X Untuk larasnya ini menggunakan laras spesial Panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm Sejarah idealnya 50-60 meter lebih Tergantung skill anda semuanya Ya teman-teman Untuk peluru yang cocok Ini FX Baracuda X ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green ya teman-teman Tentunya Buat big game juga cocok Buat small game juga cocok sekali Buat big game Kalau kena area fatal Pasti akan tumbang juga ya teman-teman Meskipun larasnya ini menggunakan laras kaliber 4,5 mm Mantap sekali ya teman-teman Ini larasnya menggunakan laras kaliber 4,5 mm Panjang larasnya kurang lebih 60 cm Untuk bahan larasnya ini menggunakan bahan baja Pakai OD13 alur 12 ya teman-teman Alur 12 kalau dipakaiin slug kurang cocok ya teman-teman Kalau mau pakai slug itu yang alur 8 Nah jangan dipaksakan kalau pakai slug nanti Laras kalian bisa rusak Karena slug itu ada laras khusus tersendiri Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk kaliber disini Gak ada yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman Rata-rata memang disini kita main amannya saja Kaliber 4,5 mm Yang penting itu di powernya ya teman-teman Meskipun kita pakai kaliber yang kecil Tapi kalau kena area fatal Kena area kepala atau yang lain Nah pokoknya area intimnya ya teman-teman Itu pasti akan tumbang Kalau hanya sejenis babi Seperti itu ya teman-teman Untuk perawatan larasnya Ini kalau kalian pengen awet larasnya Yang penting jangan digontak-ganti untuk pelurunya Kalau udah cocoknya Hercules ya Pakai Hercules terus Jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya Perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli Dari depan sini Biar sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman Nanti biar kalau habis menembak Kalian kalau ada bekas peluru Pasti ada bekas peluru di dalam laras di alurnya ini ya teman-teman Biar bersih lagi Dan juga larasnya biar akurasinya Kalau tidak terjadi gak cak Biasanya dibersihkan dulu ya teman-teman Nah itu dengan minyak goreng atau oli Disi dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan Biar kalau ada kotoran di dalam itu bisa keluar Biar bersih lagi untuk daleman larasnya Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk di luar laras ini juga udah dilapisi dengan serobong Ini serobongnya menggunakan serobong OD20 Ya teman-teman mantap sekali Ya ini udah ada serobongnya udah ada variasi warna merahnya juga Mantap sekali ya teman-teman Biar kelihatan lebih ganteng lagi Nah untuk di depan laras ini juga Ada deret buat pemasangan peredam Nah ini bisa dipakaiin manzel alias penutup laras ya teman-teman Kalau pengen suaranya keras kayak tadi Pakainya manzel seperti ini Kalau pengen suaranya agak senyap Nanti dipakaiin peredam Ya mantap sekali pakai peredam Nanti kalian dapat peredam OD38 Peredam Uki Ultimate Peredam super senyap dari CVA Sudah kita setelkan juga dari sini Oke mantap sekali ya teman-teman Jadi semua udah kita setel Baik kalian pesen teleskop maupun enggak ya teman-teman Peredam magazin udah kita setel semuanya Seperti itu ya Memang bonus magazinnya yang bonus magazin biasa Ya kadang-kadang macetnya ya teman-teman Kalau pengen yang memang sering macet Yang bagus dan awet Nah itu biasanya pada minta ganti yang CNC Tambah 100 ribu kalian dapat magazin yang CNC Seperti itu oke Mantap sekali Nah untuk tabungnya teman-teman Ini tabungnya menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI Nah yang sering Jadi gimana ya Agak lucu ya teman-teman Nah itu dari bocap Nah bocap sama PCP itu bedanya apa mas? Biasanya itu ada pertanyaan seperti itu kawan-teman Jadi saya agak bingung Nah bocap itu tabung ya teman-teman Nah untuk PCP itu jenis ya Nah ini jenisnya PCP Dari mulai predator Terus juga moser Terus juga ada lagi ya sejenis Pogi warrior Efek impact Nah itu jenisnya PCP ya teman-teman Kalau bocap itu tabung ya Teman-teman bocap itu adalah tabung Bocap itu adalah singkatan dari botol kecap Nah itu teman-teman Soalnya ini memang tabungnya besar Kayak botol kecap Seperti itu Makanya pada nyebut ini namanya Bocap yang 500 cc itu memang Identik dengan bocap itu Ada yang 500 cc, 300 cc, 460 cc Untuk kapasitas sama nanginya Memang sama 2700-2800 PSI Yang membedakan 500 cc, 360 cc, 460 cc Ya memang jumlah tembakannya Ya teman-teman Kalau pengen banyak jumlah tembakannya Pada setelan paling irit ya memang Yang menggunakan tabung 500 cc Seperti ini ya teman-teman Kalau setelan paling irit ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya Seperti itu ya teman-teman Nah untuk jumlah tembakannya 100 kali lebih Setelan paling irit ya memang untuk jarak-jarak ideal 10-15 meteran Kalau pengen jarak 50 ke atas ya Setelan powernya agak hampir full ya teman-teman Nah itu bisa buat jarak jauh dan juga bisa buat bikin Mantap sekali seperti itu ya teman-teman Nah ini ada tulisannya maksimal 3000 PSI Diisi 3000 PSI gak apa-apa Tapi yang penting jangan keseringan Soalnya biasanya di amannya saja Kami isinya di 2700-2800 PSI Biar seal yang ada di dalam sini itu biar awet Soalnya yang nahan angin itu seal Seal terbuat dari karet ada masanya Kalau dia gak kuat menahan kapasitas anginnya Dia akan terjadi robek dan mengakibatkan kebocoran Seperti itu ya teman-teman mantap sekali Nah untuk tabungnya ini banyak dari dural ya teman-teman Tabung bocap memang banyak memang dari dural Bukan pakai stainless seperti itu oke Nah untuk perawatan tabung yang penting Jangan sampai kehabisan angin Habis menembak minimal disisakan anginnya ada di 1000 PSI atau 1500 PSI Biasanya di 1000 itu agak rawan ya teman-teman Di amannya saja Di 1500 PSI Seperti itu oke Mantap sekali Nah untuk perawatan kedua ya tadi Diisi di amannya saja Masimal di 3000 PSI Tapi jangan keseringan Seperti itu biar Yang menahan angin di dalam sini seal itu biar awet Seperti itu oke Mantap sekali Nah untuk Pengisian anginnya ini udah menggunakan mini kupler Jadi tinggal dicolokkan saja Keselang pompannya Untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman Di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya Mantap sekali ya Kalau pengen lihat kapasitas aman anginnya Dan juga ngisinya sampai berapa Ada manometer yang ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung Ya teman-teman itu ada manometernya juga oke Mantap sekali Nah untuk chambernya teman-teman Ini chambernya udah menggunakan chamber monolight Bukan pakai chamber tumpuk lagi Nah ini pakai chamber monolight Dari bandural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalemannya masih daleman baja Mantap sekali ya Ini belum daleman stylish Dalemannya masih daleman baja Tapi chambernya udah pembuatan semi CNC Semi CNC dan full CNC itu bedanya apa sih mas? Nah biasanya padatannya seperti itu Semi CNC itu pembuatan luar Udah menggunakan mesin CNC Tapi pembuatan dalamnya dari segi derat atau yang lain Nah itu masih pakai tangan manual ya teman-teman Kalau pengen yang full CNC Ya bedanya maksudnya Yang full CNC itu luar dalam pembuatan udah pakai mesin CNC Dari segi deratnya Terus juga pokoknya dari luarnya itu Halus banget pakai mesin CNC Ya teman-teman Kalau hanya pembuatan di luar sini Pembentukan nah ini udah pakai mesin CNC Ya tapi luarnya saja Kalau dalemannya masih menggunakan tangan manual Pembuatan dari segi derat ya teman-teman Nah itu bedanya semi CNC dan full CNC Kalau ya full CNC luar dalam pakai mesin CNC semuanya Ya kalau yang semi CNC luarnya aja yang pakai mesin CNC Seperti itu oke Mantap sekali Nah untuk tarikannya Tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever Bisa dipakai magazine dan juga bisa single shoot pun juga bisa Mantap sekali ya teman-teman Untuk rail telescope-nya di atas sini Menggunakan rail 11 ya Semua telescope bisa masuk ya teman-teman Kecuali yang rail telescope dikati ini Mantap sekali Nah untuk setelan power juga ada Setelan power ada di belakang sini ya teman-teman Mantap sekali oke Nah ini setelan power ada di belakang sini Untuk trigger-nya ini udah menggunakan trigger match Udah ada safety trigger-nya juga Kalau didorong ke kanan dia otomatis unci Kalau ke kiri dia normal kembali Seperti itu Oke mantap sekali Nah untuk power-nya teman-teman Ini power-nya menggunakan bahan dari kayu mahoni Ya mantap sekali Ada yang power klasik Ada yang power tombol Ada juga yang power hunting Semuanya ada Untuk FX Barakuda X ini Jenis power-nya banyak banget Jadi ada pilihannya Mantap sekali Itu dia sedikit spek dari unis senapan angin Bocap FX Barakuda X ini Nah untuk harganya teman-teman Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya aja ini Ya teman-teman Untuk harganya pengen beli unitnya aja Ini harganya cukup 3.100.000 rupiah Udah dapet bonus tas Tali sandeng Gantuan peluru Peluru tes Pagajin Perdam Sama STKS Dan juga tentunya ada Free ongkir Free ongkirnya Kecuali wilayah Papua NTT Maluku Sama Sulawesi Ya Kecuali 4 wilayah tersebut Kalian dapat subsidi ongkir Ya Untuk wilayah 4 wilayah ini Kalian dapat subsidi ongkir Yang selain 4 wilayah ini Kalian dapat Gratis ongkirnya Oke Untuk promo full setnya Ini cukup 3.800.000 rupiah Saja Ya Mantap sekali Harga 3.800.000 Bonusnya meliputi Ada bonus tas Talisan dan gangguan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Ada tambahan lagi Pompah HMS 4.000 PSI Ada teleskop basinal Ukuran 39x40 Oke Nah Mohon maaf Sorry Ada yang salah ya Teman-teman Untuk senapannya aja Ini harganya 3.400.000 rupiah Saja Udah free ongkir ya Teman-teman Bukan 3.100.000 Mohon maaf Salah Untuk senapannya aja Ini 3.400.000 Udah free ongkir Kalau full set Hanya 3.800.000 rupiah Saja Udah full set Udah free ongkir Kecuali 4 wilayah tadi Oke Mantap sekali Nah Untuk Garansinya ini Juga ada garansi akurasi 2 minggu Garansi tabung 2 bulan Garansi akurasi Meliputi Kalau ada terjadi Laras ngaca Nah Teman-teman Itu garansinya 2 minggu Garansi tabung 2 bulan Itu meliputi Kalau ada terjadi Tabung pecah Atau chambernya Yang pecah Kalau hanya Sekedar bocor Ya teman-teman Itu Elwajar Kita udah antisipasi Bawakan Separpa cadangannya Dari sini Ya teman-teman Itu hal wajar Kita bawakan Separpaadnya Dari sini Oke Seperti itu Oke Mantap sekali Harganya udah jelas Speknya juga udah jelas Tes akurasinya pun Juga udah jelas Kembali Oke Saatnya Kita akhiri dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam satopi Salam seder Ini CVE Sodor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax